Intro Untuk memperingati Hari Raya Idul Adha tahun 2017, Kementerian Pertanian melaksanakan penyembelian hewan kurban di Masjid Nurul Iman Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada hari Sabtu 2 September 2017. Kementerian Pertanian menyediakan sebanyak 11 ekor sapi dan kambing yang akan diberikan kepada petugas kebersihan, petugas keamanan, mustaik dari luar Kementerian Pertanian, serta Awok Media. 11 ekor sapi, 5 ekor kambing. Menurut bagian pada mustaik, kita 1.500 mustaik. Dan untuk kantor dibagi 800 bungkus. Harapan dari pengurus, dari DKM, mengharapkan partisipasi dari orang-orang kantor, karena ini kan di sini kantor. Dan orang kantor pun yang pada minta di sini gitu. Angka baiknya kalau di kantor ke sini, jangan tempat lain gitu. Supaya kita bersama-sama dengan orang. Dalam rencana idul korban itu, kita bisa makan bersama, menikmati daging bersama. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyerahkan sapi korban secara simbolis kepada Ketua Pengurus Masjid Nurul Iman, Zufran Zufri, serta perwakilan Awok Media. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Iketut Diat Mika juga berkesempatan hadir untuk menyaksikan pemotongan hewan korban. Ketua Pengurus Masjid Nurul Iman, Zufran Zufri, yang kami maksud bagaimana pertanyaan kita agar bisa mendapatkan keuntungan dalam mengkorupsi, kemudian menghasilkan ternak, menghasilkan keuntungan lainnya, dan seterusnya. Kita memberi kesempatan ruang kera mereka. Jangan ada tidak terlalu yang mengambil keuntungan sebesar-besar. Mentan juga memberikan langsung daging korban untuk karyawan Kementerian Pertanian. Tim TV Tani melaporkan. P Bertanian Pertanian Pertanian